Pemirsa harga komoditi minyak goreng di sejumlah daerah melonjak drastis hampir di seluruh pasar tradisional di Provinsi Kepulauan Riau. Melonjakan ini dipicu karena kenaikan harga minyak mentah. Maksud kami, kenaikan ini dipicu karena kenaikan harga minyak solid mentah. Untuk memudahkan konsumen, Wakil Wali Kota Bata menyarankan masyarakat untuk mengkonsumsi minyak goreng kemasan yang biasa dijual di pasaran. Diketahui meningkatnya harga minyak goreng di Batam terjadi sejak beberapa waktu lalu. Kenaikan ini cukup berpengaruh terhadap konsumsi masyarakat, khususnya pedagang asongan yang sangat bergantung dengan komoditi ini. Bukan tidak mungkin, lonjaknya harga komoditi ini, khusus pedagang eceran di pasar tradisional, akan melakukan pengurangan takaran dengan menaikan harga. Belum diketahui kapan harga komoditi penting ini kembali normal. Wakil Wali Kota Batam, Amsakar Ahmad, mensinyalir meningkatnya harga minyak goreng di pasaran ini disebabkan naiknya harga minyak solid mentah atau CPO. Sehingga harga minyak goreng dalam kemasan di tingkat eceran mampu naik berkisar Rp5.000 hingga Rp10.000 per bungkus. Tapi khusus untuk minyak itu, satu harga CPO dunia sedang naik, yang kedua persoalan utamanya bahwa kebijakan dari Kementerian Perdagangan sudah tidak lagi minyak curah itu sudah semakin dibatasi pendistribusian ke bawah. Ya ini sebenarnya maksudnya untuk perlindungan konsumen kan. Kalau barang yang sudah ada merek, sudah branditnya itu, konsumen tentu saja lebih terlindungi ketimbang yang main siram curah-curah itu. Gitu ya? Untuk mengantisipasi kesulitan warga, Amsakar menyarankan sambil menunggu pemerintah pusat mengeluarkan kebijakan baru, yaitu larangan peredaran minyak curah. Wakil Wali Kota Batam, Amsakar Ahmad, mengatakan masyarakat diminta membeli minyak goreng kemasan yang memiliki merek sehingga lebih aman dan berkualitas jika dibandingkan menggunakan minyak curah. Selain faktor naiknya harga CVO, penyebab lainnya harga minyak goreng serta kebutuhan lainnya juga dikarenakan faktor cuaca. Dengan begitu, Amsakar telah mengintruksikan kepada OPD terkait pengontrolan harga pasar. Kemudian karantina di pelabuhan diminta berikan kemudahan untuk barang yang masuk yang berkaitan dengan stok sembako. Tim Liputan TV Tanjung Pinang melaporkan dari Batam.